Kita panggil Habib Muhammad Al-Mu'tahara Hafizahullah Pada beli-belusi lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah sering ya? Sudah sering ya? Sudah sering ya? Sudah sering ya? Surah Al-Mu'tahara Surah Al-Mu'tahara Amma ba'ad Alhamdulillah Segala buji bagi Allah SWT Yang telah mengumpulkan kita di tempat ini Dalam keadaan sehat wal'afiyah Mudah-mudahan Jasmani kita sehat Rohani kita juga sehat Amin Iman kita sehat Takwa kita juga sehat Amin Yang mana betapa banyak Nekmat Allah SWT Yang sudah diberikan kepada kita Di antaranya adalah Nekmat Islam Nekmat yang paling agung Yang Allah berikan bukan kesehatan Bukan harta Bukan jabatan Bukan anak Bukan keluarga yang sakinah Mawaddah warrahmah Bukan Akan tetapi Nekmat yang paling agung Yang nomor satu Adalah Kenekmatan Islam Karena kita diselamatkan oleh Allah Dari kekufuran Allah menjadikan kita Menciptakan kita Menjadi seorang yang Islam Maka itu Kenekmatan yang nomor satu Wajib kita syukuri Lantas Nekmat apa Yang kedua Yang setelah Islam Yang terafdol Terbaik setelah Islam Kata Sayyidina Umar bin Khattab Radhiallahu anhu Khalifah yang kedua Nekmat setelah Islam Yang paling utama Yang paling afdol adalah Kamu punya sahabat Sahabat Yang seiman dengan kamu Yang mendukung kamu Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Antum Yang ikhwan Ataupun yang akhwat Punya teman Baik dari komunitas Yang sama Atau komunitas yang berbeda Sama-sama muslimnya Sama-sama islamnya Saling mendukung Mengingatkan kalau salah Mengingatkan kalau lupa Memberitahukan Menasehati dan lain sebagainya Tentang ilmu Maka itu Kata Sayyidina Umar bin Khattab Kenekmatan yang paling utama Nomor dua setelah Islam Maka kata Sayyidina Umar Kalau kamu sudah dapat Sahabat yang seperti itu Yang betul-betul jujur Betul-betul membantu Daripada keimanan Ketakwaan kamu Jangan kamu lepaskan Terus Kamu deket sama dia Kamu jalin Persahabatan dengan dia Karena nanti sampai surga Insyaallah bersahabat Amin Amin Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim ini Seorang ahli hikmah Bukan Nabi Bukan Rasul Tapi di dalam Al-Quran Allah sebutkan Kata-kata mutiara Daripada Luqmanul Hakim Dalam Al-Quran Ada satu surat Namanya surat Luqman Nama beliau Luqmanul Hakim Menasihati anaknya Ya Bunaya Hei anakku Katanya Luqmanul Hakim Liakun Awalu syai'in Taksibuhu Ba'dal iman Akhan sadiqan Hendaknya kamu Setelah Beriman kepada Allah Memeluk agama Islam Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama kali Yang kamu lakukan Setelah kamu Beriman kepada Allah adalah Kamu cari Sahabat yang baik Yang mana mendukung Keimanan kamu Cari Kalau antum Sampai sekarang Belum dapat Rugi antum Maka mulai sekarang Nanti sebelum Antum pulang Sebelum kalian pulang Cari minimal Satu orang Untuk sahabat Nanti sampai surga Amin Umat Islam ini Itu diibaratkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. itu Kalbunian Seperti bangunan Seperti bangunan ini Saling menguatkan Satu sama lain Kalau fondasinya Ada yang gak beres Kalau umat Islam Ada yang gak beres Maka Bangunannya pun Akan roboh Gak beres Jadi kalau Umat Islam ini Bersatu Umat Islam ini Saling mendukung Saling menghormati Saling menasehati Saling memperhatikan Maka bangunan Umat Islam ini Akan kokoh Sehingga Rida dan rahmat Allah selalu Tercurahkan Amin Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Masalul mu'minin Nabi Muhammad Satu anggota tubuh Seluruh badan Seluruh badan meriang Gak enak semuanya Padahal cuma gigi Kecil Tapi pengaruhnya Terhadap seluruh tubuh Seluruh badan Begitu juga Kata Nabi Umat Islam Umat Islam ini Kalau ada satu Yang mana Akidahnya gak bener Yang mana Umat Islam satu Butuh Bantuan kita Perhatian kita Maka perhatikan Ibarat kita yang sakit Ibarat kita yang sakit Jangan Itu kan orang lain Bukan keluarga saya Bukan komunitas saya Bukan organisasi saya Umat Islam itu satu Mau A Mau B Mau C Sakarmu PN Umat Islam pokoknya Satu Kata Allah dalam Al-Quran Allah gak bilang Minal apa Minal apa Nggak Allah bilang Saya bangga Orang Islam Saya umat Islam Bangga Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Masalah khilafiyah itu Gak usah diperdebatkan Ilmu itu Bukan untuk Diperdebatkan Imam Syafi'i itu Berkata Rahimahullah Ilmu ini Perbedaan pendapat Justru khilafiyah ini Kata Imam Syafi'i Daripada Ahli-ahli ilmu Orang-orang yang ngerti ilmu Yang suka-suka Ngaji Ini suka kajian Dengerin ini Omongannya Imam Syafi'i Orang yang ngerti ilmu Itu kata Imam Syafi'i Rahimun Muttasil Bagaikan orang yang punya Hubungan kerabat Hubungan Tali silaturrahim Jadi kalau ada orang Yang punya ilmu Menghujat Satu dengan yang lain Dia telah memutus Tali silaturrahimnya Kata Imam Syafi'i Sedangkan Orang yang memutus Tali silaturrahim Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wata'ala Na'udhu billah Min Dalik Lihat para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Masya Allah Nabi Muhammad Betul-betul Mempersaudarakan mereka Baik dari Sahabat muhajirin Yang hijrah ke Madinah Baik dari Sahabat ansar Sahabat yang mana Tinggal di Madinah Mereka Buat sahabat Dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf Sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf Radiyallahu Ta'ala Anhu saat hijrah Itu gak bawa harta Sama sekali Padahal beliau Orang terkaya di Makkah Saudagar terkaya di Makkah Beliau tinggalkan Semuanya Untuk siapa Allah dan Rasulnya Saat sampai di Makkah Nabi Persaudarakan Sayyidina Abdurrahman Dengan salah satu Sahabat ansar Maka ketika Disahabatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sahabat ansar ini Bilang sama Sayyidina Abdurrahman Saya punya toko 2 di pasar Pilih yang mana Pilih yang mana PEO Ada gak orang sekarang Yang mau sahabatan Sama saya Tokonya suruh ngepek saya Ada yang mau Halo Punya sertifikat 2 Sertifikat tanah Sertifikat rumah Ini sertifikat tanah saya Ada 2 Ada sekian Kamu mau pilih yang mana Setengah-setengah 50-50 Nanti gak ada masalah PN Pilih yang mana Ambil Cuma-cuma loh ya Gak pake nyecil ini Ini Persaudaraan Yang dipersaudarakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai seperti ini Bahkan ada sahabat Nabi Yang bernama Ja'far At-Tayyar Ja'far bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Ja'far ini Dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Tidak ikut hijroh ke Habasya Sayyidina Ja'far Dia mulai masih muda Mulai masih Nabi masih di Makkah Belum hijroh Sayyidina Ja'far Ini sudah diperintahkan Untuk hijroh ke Etopia Ke Habasya Gak ketemu Nabi Sampai Tahun ketujuh hijriah Lama banget Dan dipersaudarakan Dan dipersaudarakan Sama Nabi Mu'ad bin Jabal Ini gak ketemu Surat-surat Tantra Hanya surat-menyurat Di tahun ke-8 hijriah Baru sampai Madinah Tahun 7 Tahun 8 hijriah Sayyidina Ja'far Meninggal Syahid Jadi Ja'far ini yang Kedua tangannya terputus Karena pegang panjinya Nabi Yang mana saat pegang Panjin Nabi Tangan kanan Tangan kanan Diputus Pegang tangan kiri Terputus Kedua tangannya Sehingga dijuliki oleh Nabi At-Tiyyar Yang kedua tangannya Digantikan oleh Allah Dengan sayap malekat Naik ke langit Itu Sayyidina Ja'far At-Tiyyar Sahabat Nabi Sumpu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi Sayyidina Ja'far Yang gak pernah ketemu Sama Mu'ad bin Jabal Sudah dipersaudarakan Sama Nabi Ketemu cuma setahun itu Tahun ketujuh Sampai tahun kedelapan Syahid Sayyidina Ja'far Tapi sampai di kuburan pun Di jordan sana kuburannya Sayyidina Ja'far Dengan Sayyidina Mu'ad bin Jabal Kuburnya gak jauh Persaudaraan mereka Sampai di liang lahat Masya Allah Karena apa? Persaudaraan yang betul-betul Jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala Akan berseru kepada Seluruh umat manusia Allah akan bilang Aynal mutahabun fi jalali Mana? Dulu yang kumpul-kumpul Saling mencintai Karena aku Mencintai itu bukan LGBT loh ya Mencintai itu maksudnya Cinta karena Allah Tadi itu Saling menasehati tadi itu Bukan LGBT Mana dulu yang saling mencintai Di dunia Karena aku Datang kajian bareng Bukan yang Renmahram loh ya Kadang-kadang sekarang ini Banyak yang modus Kesempatan Tahu Ada satu akhwat Cantik Di komunitas A Misalnya Dia masuk ke komunitas tersebut Pengen jadi Panitia Pengen jadi pengurusnya Karena akhwat itu Menjadi panitia Pengurus di dalam komunitas itu Sehingga dia niatnya Gak ikhlas karena Allah Gak jujur karena Allah Tapi karena hawa Nafsu Jangan sampai karena itu Boncengan Kamu daripada sendirian Malam-malam ini banyak begal loh ya Kamu daripada nanti sendirian Gak ada yang nemenin Bahaya Saya boncengin aja Nanti saya anterin lagi Saya gak ngapa-ngapain kok Saya gak mungkin jina sama kamu Gak mungkin saya pacaran sama kamu Alah Gayamu Tuman Tuman Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Aynal mutahabun Fijalali Mana yang dulu saling mencintai Karena aku Akhirnya mereka Berkumpul semuanya Dikumpulkan oleh malaikat Karena Allah berfirman Wajib mendapatkan cintaku Orang-orang yang saling mencintai Karena aku Amin Amin Di hari itu Orang-orang yang mencintai Karena Allah Kita ini yang bersahabat Karena Allah Akan mendapatkan Zil Naungan dari Allah Hari dimana gak ada naungan Kecuali naungan Yang mana dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di dalam kitab Al-Ruh Kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Beliau menceritakan Dua sahabat Nabi Ini hebatnya Tali persahabatan ya Hebatnya hubungan persahabatan itu Bahkan sampai mati Itu adalah hubungan persahabatan Nanti dibuktikan Kalau gak percaya Yuk kita janjian Saya yang mati di sii Kok mimpi Nanti datangi saya Dalam mimpi saya Nih aku mati di sii Saya yang datang ke mimpi kalian Tapi donganu aku panjang umur Wih mati di sii Maka kedua sahabat Nabi ini Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Yang pertama namanya Sahabat Asa'ab bin Juthama Sahabat jenengi Asa'ab bin Juthama Eh Sa'ab, Sa'ab Sa'ab gitu aja ya Kalian ini nama artis Korea Apal Pemain balan-balan Apal Ya Passwordnya game Apal Tapi Passwordnya Allah gak Apal Tapi Asuransi Nabi Muhammad Amat gak Hafal Asuransi Allah gak Hafal Ta'udzubillah min Ghalik So'ab dan Auf Namanya Dua sahabat Dua sahabat ini ngobrol Kita kan sahabatan karena Allah Yuk kita janjian Kata dua sahabat ini So'ab sama Auf Sing mati di sii Yang mati duluan Datangi ke mimpi temannya Apa bisa? Bisa Karena persahabatan itu hubungannya ruh Bukan jasad Walaupun jauh tempatnya seperti tadi Tapi ruh hubungannya Dekat Hubungannya deket Kam mim ba'id Wahu garib Berapa banyak orang yang jauh Tapi hatinya deket Betapa banyak Kam mim korib Wahu ba'id Berapa banyak orang yang deket jasadnya Tapi jauh hatinya Akhirnya janjian Kebetulan yang mati duluan Yang meninggal duluan Namanya So'ab Namanya siapa? Yang So'ab Yang Auf Dapat berapa hari Si So'ab meninggal Si Auf mimpi So'ab Ini duanya sahabat nabi loh ya Mimpi So'ab Dilihat So'ab itu Masya Allah Kan gimana kamu Kabar kamu disana Katanya si Auf Akhirnya kita ketemu lagi Saya sudah kangen sama kamu Walaupun kamu sudah disana Saya masih disini Gimana kabar kamu? Alhamdulillah Allah mengampuni semua dosa saya Tapi Kok saya lihat di leher kamu Ada kayak hitam-hitamnya Kayak ada cacatnya Katanya si Auf Iya Ini Saya ada kelupaan Ada orang Yahudi Yang mana Saya ini Hutang sama dia Uangnya 10 dinar Masih saya taruh di lemari Sebelah sini Ditunjukkan Persis Locker-lockernya ditunjukkan Sebelah situ Iya Tolong ya Kamu ke rumah ya Cari kembalikan Ini gara-gara orang Yahudi itu Gara-gara saya masih punya hutang Terus ada lagi enggak Barusan kemarin Kucing saya mati Kucingnya mati itu Orang dikubur Tahu Makanya orang yang dikubur Itu Nabi Muhammad salam Ketika masuk ke kubur Kenapa? Mereka itu denger Mereka itu tahu Keadaan orang di bumi ini Di dunianya yang masih hidup Tahu Ini hadit dulu ya Riwayat Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Iya Yang kedua tadi Kucing saya mati kemarin Yang ketiga Saya punya sepupu Sepupu saya itu kasihan Sakit 6 hari lagi mati Saya dikasih kabar dalam kubur Dia 6 hari lagi mati Masa? Iya 6 hari lagi mati Ini hubungan sahabat Dibuktikan Ah tenan porak sih Betul lah pandai ini Siapa tahu mimpinya cuma hoaks Enggak bener Besoknya Datang si Auf Ketempatnya Soab Ngelayat Ngelayat Gimana kamu Auf Kok sudah lama gak datang Iya saya baru tahu Kalau si Soab itu meninggal Saya boleh gak masuk ke kamarnya Soab Saya ada titipan dari Soab Amanah yang harus saya laksanakan Oh boleh 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 silahkan Masuk ke kamar si Soab Dibuka lemarinya Persis yang Soab katakan Di dalam mimpi Di tempat Yang ditunjukkan oleh Soab Disitu ada dihitung uang 10 dinar persis Tapi masih belum percaya Ah masa? Dia datang ke tempat rumah Yahudi Yang disebutkan oleh Soab Datang ke rumah orang Yahudi itu Kemudian tanya Kamu kenal gak sama Soab? Iya Dia baru meninggal ya Kasian Orang baik itu Katanya si orang Yahudi ini Kamu punya utang ya? Eh Soab punya utang sama kamu ya? Enggak Enggak usah dibahas Sudah mati orangnya Katanya orang Yahudi itu Enggak Enggak Betul enggak Kamu punya Dia punya utang sama kamu Iya betul 10 dinar Betul Kaget Wah Betul Ternyata betul katanya Soab Dikembalikan 10 dinarnya itu Kepada orang Yahudi Ini Soab titip sama saya Terus yang kedua Bener apa enggak ya? Kucingnya mati Tanya sama keluarganya Siktor Ada kejadian apa ya? Di rumah ini Kemarin-kemarin itu ada yang meninggal Atau ada musibah apa? Iya Kemarin ada kucingnya Soab mati Dua bener Terus yang ketiga Soab punya sepupu perempuan enggak? Iya punya Sakit Iya Coba saya lihat Soab titip Kamu amal soleh yang banyak ya 6 hari lagi kamu mati 6 hari lagi kamu mati Betul 6 hari lagi mati itu Perempuan itu Karena sakit parah Mati betul Jadi hubungan persaudaraan itu Bahkan sampai di dalam alam ruh Itu ada Dalam hadith Hadith Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Kita ini ya Sebelum di alam dunia ini Di dalam rahim ibu kita Kita itu ada di alam arwah Jadi alam itu ada 5 Jadi alam itu ada 5 Kehidupan itu ada 5 Catat baik-baik ini Kehidupan ada 5 Dan persahabatan bisa dijalin di 5 kehidupan ini Pertama alam ruh Sebelum kita di dalam rahim janin ibu kita Yang kedua ketika kita sudah hidup di dunia Yang ketiga di alam berzakh Di alam berzakh Kita juga bisa nanti ketemu sahabat kita Ketemu para sahabat Ketemu para tabiin Ketemu para nabi Bisa Setelah berzakh Alam mahsyar Setelah mahsyar Nanti akhirat Atau surga Atau neraka Na'udzubillah bin dhaling Di alam arwah Kata Nabi Muhammad SAW Arwah itu adalah Junudum Mujannadah Bagaikan bala tentara Jadi Arwah itu Bagaikan bala tentara Walaupun sudah meninggal Mereka ini tetap Bisa datangi keluarganya Bisa datang ke tempat majlis ilmu Bisa kemana-mana Arwah itu Junudum Mujannadah Kalau arwahnya orang-orang soleh loh ya Atau sholiha Maka kata Nabi Di alam yang pertama Sebelum dalam janin ibunya Mata'aruf min ha'talaf Wama tanakar min ha'talaf Kalau di alam arwah Arwah itu Bersahabat Temenan Cocok Maka nanti di dunia Dipertemukan sama Allah Bersahabat juga di dunia Jadi kita ini dulu di dunia Mungkin saya ketemu kalian Saya ketemu kalian dulu di alam arwah itu Tapi kalau kalian ada cekcok Permasalahan sama temen Musuhan Ilo-iloan Apa ejek-ejekan misalnya Oh mungkin ini alam arwah ini Wish Mulai bihan ini Sudah mulai dulu ini Sudah mulai di alam arwah Itu Nabi yang bilang itu Jadi kalau kamu ada orang yang Gak cocok sama kamu Mulai di alam arwah itu Maksud seperti itu Gak cocok kamu sama dia Tapi kalau ada yang kamu akur Kata Nabi Di dunia Di alam arwah kamu Saya dipertemukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kamu di dunia Dibuat akur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi saya ngakur Yang A Yang akur sama semuanya Salah ala nebi Salah ala nebi Tekan di maung Tuman itu adalah persahabatan bisa sampai alam arwah nanti di barzakh, di mahsyar, sampai di surga Allah subhanahu wa ta'ala nanti di surga itu teman yang soleh saling mensyafaati teman-teman yang soleh saling mensyafaati, nanti misalnya ada yang di surga yang paling atas surga Firdaus, Firdausil A'la dekat sama Nabi Muhammad dulu mana ya teman saya yang mana datang kajian bareng di muslim apa namanya ini apa namanya perapal ketemu bareng di Uni Sula dulu mana ya teman saya, saya kenalan di sana itu masya Allah anaknya soleh, kok gak ketemu ya ternyata di surga yang bawahnya dia maka dia bisa mensyafaati ya Allah saya ini susah ya Allah kalau gak bareng sama dia tolong angkat dia ya Allah ke Firdaus Allah bisa angkat gara-gara teman tadi itu karena mensyafaati bisa angkat akhirnya barang-barang di Firdaus amin 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 Allahumma amin bisa barang-barang di Firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian dengan yang lain bagaimana bagaimana memperhatikan daripada umat-umat muslim yang lain lebih memperhatikan dari dunia sendiri tidak ada rasa iri, dengki, benci saya yang paling benar saya yang dapat surga di neraka tidak ada surga untuk kapling-kapling dewi kalau semua di neraka surga sepi surganya sepi maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka saat itu ada yang kelaparan kelaparan sudah berapa hari gak makan berapa hari gak makan datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah Nabi ini para sahabat ini dalam suka dan duka pokoknya solusinya Nabi Muhammad sakit, sehat solusinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka saat ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang wah Nabi saya ini sudah lapar berapa hari gak makan Nabi Muhammad wah kebetulan saya juga gak ada makanan di rumah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jarang gak kayak kita sehari kita gak nyalain kompor repot susah tapi Nabi Muhammad sampai kadang-kadang dua bulan kompor di rumahnya gak nyala kalau kita walaupun indomie tetap kompor harus nyala walaupun super super mie akhirnya Nabi Muhammad bilang sama para sahabat ayo siapa yang mau jamu ini kasihan ini berapa hari belum makan ini wah cepet-cepetan ngangkat tangan para sahabat itu kalau untuk amal soleh cepet-cepetan berlomba-lomba ada satu yang angkat tangan paling cepet saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya yang akan jamu dia malam hari ini oh iya malam hari ini ke rumahnya dia ya sampai di rumah baru dia bingung dia juga orang orang-orang miskin sama-sama susah makannya tapi ya dia pengen juga dapat amal soleh pengen berlomba-lomba ibadah taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah bilang sama istrinya Dek ada gak makanan ini saya mau jamu tamu mas mas ini malam ini kita aja gak makan ini makanan saya sisain untuk anak nanti malam anak-anak ditidurin dulu ya setelah sholat isya langsung kamu tidurin langsung kamu buat mereka tidur biar mereka gak makan biar mereka gak mikir makan gak ngerengek-ngerengek minta makan tidur buat mereka tidur nanti kita buat trik oh ya mas ini istrinya istri solehah ini ya kalau istri gak solehah muamuk ya perang dunia ketiga maka kemudian betul dilaksanakan perintah suaminya betul anaknya setelah sholat isya ya kan ditidurkan setelah anaknya tidur semuanya terus sahabat ini yang mau dijamu dateng rumahnya sengaja dimatiin obornya atau teploknya itu yang pakai minyak itu dimatiin sengaja biar peteng biar gelap terus mereka suami istri di dalam ini piring itu kayak di kelontang-kelontang biar dikira sama tamunya sudah makan padahal belum makan ini triknya mereka setelah mereka sudah membuat trik seperti itu makanannya diambil terus disuguhkan ini dia lihat dia lihat saudaranya makan ini ikut kenyang padahal gak makan etok-etok makan pura-pura makan sama isirnya di dalam tapi lihat saudaranya makan itu seneng ikut kenyang kira-kira kalian kalau saya makan kalian lihat saya makan ikut kenyang gak kalau saya minum kalian ikut hilang gak hausnya berarti belum sahabat sejati kata Sayyidina Ali bin Abi Talib itu karmallah wajah sahabat sejati itu kalau kamu ngambil di kantongnya untuk kebutuhan kamu dia gak akan protes sekarang saya mau bayat siapa yang mau jadi sahabat saya kantongnya tolong dibuka lebar-lebar tak cukup ide jadi kalau kata Sayyidina Ali kalau kamu ngambil di kantong sahabat kamu yang kamu katakan sahabat dia masih protes dia masih marah maka itu bukan sahabat sejati kamu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karmallah wajah bukan saya yang ngomong maka akhirnya ketika sahabat ini sudah makan ya kan sahabat ini sudah makan terus besok harinya esok harinya sahabat ini ketemu sama Nabi Muhammad terus Nabi Muhammad bersabda Allah takjub sama trik kalian berdua suami istri tadi malam bagaimana perhatian kalian dengan tamu perhatian kalian dengan sahabat kalian yang seiman dengan kalian Allah sampai takjub bayangkan dengan trik mereka Masya Allah Saldo Al-Nabi Saldo Al-Nabi kalian pernah dengar cerita yang mana saat jihad mereka semua kehausan air tinggal sedikit maka ketika orang yang pertama mau minum lihat sampingnya wah saya masih ada kesempatan untuk hidup nih kayaknya yang sampingnya saya ini kayaknya sebentar lagi mati gak kuat ini haus yang luar biasa sudah diberikan ke sampingnya sampingnya mau minum lihat ke kanannya lagi dilihat wah ini sudah mau mati kayaknya ini lebih butuh dari saya ini dikasihkan ke sampingnya lagi yang sampingnya mau minum lihat sampingnya lagi wah ini kayaknya sudah mau mati lihat sampingnya sampai muter ke yang pertama lagi sudah mati sudah mati sudah mati sudah mati ranas yang umbe meninggal semuanya kenapa Allah puji mereka dalam Al-Quran wa yukfiruna ala anfusihim walau kanabihim khasasah mereka umat Islam sahabat Nabi Muhammad dan juga bisa kita tiru adalah lebih mementingkan orang lain saudaranya daripada dirinya sendiri jadi itu sahabat Nabi itu kalau misalnya kalian satu satu kos misalnya satu kos ya tak gambarin satu kos karena anak muda disini atau satu kampung disitu di kos itu masih ada teman kalian yang motornya kredit atau utang belum lunas sedangkan yang lain sudah pada lunas motornya sudah motor pribadi BBKB sudah dipegang maka bagaimana caranya seluruh teman-temannya itu urunan buat bayar kreditnya temannya biar lunas ada yang kayak gitu kira-kira ada gak yang mikirkan kredit temannya dibayari dilunasi bareng-bareng ada kalau kampung contohnya ada misalnya tetangga yang rumahnya masih ngontrak rumahnya masih ngontrak gimana caranya se-kampung se-RT se-RW urunan muter kota urunan untuk apa untuk biayai supaya orang ini gak ngontrak lagi rumahnya milik dia sendiri itu dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam makanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam hijrah ke Madinah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngambil sahabat juga Nabi gak mau kalah yang lain dipersaudarakan sama Nabi Nabi juga punya mau punya sahabat Nabi pegang siapa kira-kira menantunya Sayyidina Ali bin Nabi Talib Nabi pegang tangannya hadha akhi ini yang saya jadikan saudara saya sampai nanti ayo kalian siapa ayo fulan sama fulan fulan sama fulan fulan sama fulan ditentukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sampai ada dua putra khalifah dua khalifah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sampai punya anak namanya punya cucu namanya Zaid siapa namanya? Zaid sampai Zaid itu bangga saya adalah keturunan dua khalifah Nabi karena dari jalur ayah atau ibunya Sayyidina Abu Bakar dari jalur ibunya Sayyidina Ali bin Nabi Talib jadi persaudaraan mereka sampai pernikahan pun Sayyidina Ali memberikan putrinya untuk Sayyidina Abu Bakar diberikan sampai hubungan terus sampai akhirat mereka bersaudara terakhir cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Harun ini persahabatan yang luar biasa Allah ceritakan dalam Al-Quran dulu itu Nabi Harun gak Nabi Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa Nabi Harun lahir dimana Fir'aun tidak membunuh bayi laki-laki Nabi Musa lahir di tahun yang mana Fir'aun membunuh bayi laki-laki lebih tua Nabi Harun kakaknya Nabi Musa kandung Harun bin Imran Musa bin Imran sama-sama ayahnya namanya Imran Nabi Musa itu merasa sendirian dakwahnya sendirian perjuangannya sendirian apa-apa sendirian sama kayak jomblo yang ngenes jomblo yang ngenes jomblo itu di dunia ngenes di berzah ngenes di akhirat ngenes makanya yang jomblo cepat-cepat nih nikah amin Allahumma amin maka Nabi Musa doa dalam Al-Quran Allah ceritakan doanya kasih saya pendamping ya Allah dari keluarga saya ya Allah Harun ini ya Allah kakak saya ya Allah Nabi Harun jadi pendamping saya ya Allah sahabat saya untuk dakwah ya Allah untuk berjuang ya Allah supaya kami bareng-bareng berjuang ya Allah memperkuat agamamu ya Allah maka Nabi Musa alihissalam akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh sejarah tidak ada doa yang paling top paling mentok di dunia ini melebihi doa Nabi Musa doanya hebat minta saudaranya jadi Nabi minta saudaranya jadi Nabi bayangkan ada gak Nabi yang doanya itu gak ada Nabi Musa ta'in akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa akhirnya Nabi Harun Allah jadikan Nabi juga berjuang dengan Nabi Musa alihissalam berjuang bersama-sama untuk mendakwakan agama Allah berjuang untuk Islam berjuang untuk keimanan umatnya melawan daripada Fir'aun daripada kebengisan Fir'aun berjuang bersama-sama hingga Allah memberikan keberhasilan kepada mereka sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi nabi jadi intinya kita ini di dunia cari sahabat yang soleh apalagi di zaman ini di zaman yang akhir ini di zaman sudah mepet kiamat bukan dekat kiamat lagi sudah mepet kiamat kita cepat-cepat cari saudara atau cari daripada teman sahabat yang seiman dengan kita yang mana bisa membantu kita mendukung kita saling menasehati kalau tahajud saling membangunkan sholat subuh saling membangunkan bukan beda jenis sama sama jenis bukan LGBT sekali lagi bukan LGBT mengingatkan saling menasehati satu sama lain kalau berbuat dosa diingatkan maka ketika bisa saling mendukung seperti ini maka nanti di akhirat di padang mahsyar akan dikumpulkan di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi bersama para rasul karena nanti mereka kita ini insyaallah amin kita ini siapapun yang bersahabat karena Allah kata Allah kata Nabi Muhammad s.a.w. diriwayatkan lahum mana bir min nur nanti kita ini punya mimbar-mimbar dari cahaya jumadi solikin mariyati siapapun yang bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan dapat mimbar-mimbar dari cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala yaubituhum an-nabiyun wasyuhada nabi itu iri sama kita dapat mimbar itu para syuhada orang-orang yang mati syahid iri sama kita kok apikmen ya mimbarnya ya kok bagus memimbarnya bagus sekali mimbarnya mereka gak dikasih sama Allah kenapa karena kita diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mencari sahabat yang seiman yang mendukung daripada ketakwaan keimanan kita kita akan diberikan mimbar khusus dari Allah yang mana para nabi pun akan iri dengan kita para syuhada pun akan iri dengan kita amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammadin wa ala ala siddhina Muhammad salat-an dunjina biha min jami' al-ahwali wal-afat وتقتil lana biha jami' al-hajat وتطahir lana biha min jami' al-sayyat وترفع lana biha indaka ala al-derajat وتبل lana biha ak-sal al-ghayat min jami' al-khayrat al-khayati Allahumma wa saira walhamdulillahi rabbil alamin bi-sirri al-fatihah al-hadratin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mari kita aratkan hubungan ukhwa islamiyah kita saling mendukung saling memperhatikan saling memahami satu sama lain menghargai satu sama lain wallahul muwafiq ilaqamit tarik wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh